Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pasukan Peguam Najib Razak Mendakwa, mereka mempunyai maklumat yang boleh dipercayai bahwa ahli perniagaan buruan Low Tech Joe atau Jolo sering melawat Gebener Bank Negara BNM ZT Akhtar Aziz ketika itu. Susulan itu pihak pendakwaan berkata bahwa mereka akan memanggil ZT untuk memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan untuk menjawab pertuduhan itu. Pertikaman lidah antara Peguam Bela Utama Muhammad Syafi Abdullah dan timbalan pendakwa raya kanan Gopal Seriram berlaku semasa perbicaraan kes raswa RM2.28B terhadap Najib. Ketika Najib memperhatikan dari kandang tertuduh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi, Syafi pada mulanya menyoal balas bekas pengarah urusan embeng Chia Daekuang sama ada dia pernah melawat rumah ZT atau tidak. Chia yang adalah saksi pendakwaan ke-39 memberi keterangan bahawa dia pernah mengunjungi rumah Gaberner BNM ketika itu semasa dia mengadakan rumah terbuka di Bukit Tunku di Kuala Lumpur sempena majlis sambutan hari raya. Syafi, adakah kamu nampak Jolo pada bila-bila masa di rumahnya? Chia, tidak, tidak. Syafi, saya mempunyai maklumat yang boleh dipercayai untuk mencadangkan bahawa Jolo sering berkunjung ke rumah ZT. Chia, saya tidak tahu langsung. Pada ketika ini, Sri Ram membangkitkan bantahan terhadap cara soalan Syafi dikemukakan. Kami akan panggil ZT untuk memberikan keterangan jadi persoalan ini boleh dibangkitkan kepadanya. Dia, ZT, ada jawapannya. Kami akan panggil dia kata pendakwa raya itu kepada mahkamah. Pemeriksaan balas Syafi kemudian tertumpu kepada Nota Jangkaan Sederhana Islam IMTN RM5B yang dikeluarkan pada tahun 2009 oleh Terengganu Investment Authority TIA yang kemudiannya dijenamakan semula sebagai 1MDB. Proseding dihadapan hakim perbicaraan Colin Lawrence Quera juga ditetapkan untuk diteruskan esok serta Kamis minggu ini. Sebelum ini, pasukan peguam Najib pernah melakukan pemeriksaan balas terhadap saksi pendekwaan jika keluarga ZT mempunyai peranan dalam kes 1MDB dengan mengenali Low. Minggu lalu, Chia memberitahu mahkamah tinggi bahwa ZT mengetahui tentang akaun Najib akan menerima sumbangan 100 juta Amerika Syarikat Dollar daripada Arab Saudi pada tahun 2011. Katanya, dalam pertemuan itu ZT mengambil maklum mengenai perkara itu dan memintanya supaya ia perlu dilakukan mengikut peraturan bank dan BNM sedia ada. Najib, 69 tahun, berdepan dengan 4 petuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dalam dana 1MDB dan 21 petuduhan pengubahan uang haram membabitkan jumlah uang yang sama. Terima kasih telah menonton!